Ditemui usai menghadiri milat PKS ke-21 di Yogyakarta kemarin, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, buka suara terkait penetapan tersangka kepada Menkom Info yang juga politisi Partai Nasdem, Joni G. Platte. Mantang Gubernur Nike Jakarta ini menyebut, penetapan tersangka Platte tidak berpengaruh pada Koalisi Perubahan justru semakin solid menghadapi pemilu 2024. Di malam itu saya sampaikan bahwa semua dalam posisi solid, semua rakan berjalan sesuai dengan berjalan, tidak ada perubahan, tidak ada perlambahan. Jadi Koalisi Perubahan solid dan Nasdem ini di malam kita bertemu, akan menjadi bad Penangkan perubahan. Terima kasih.